untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar aplikasi DDU untuk melakukan uninstall GPU atau VGA disini ini adalah aplikasi DDU kalian klik dua kali kalian akan melakukan Extract jika tidak ingin melakukan klik dua kali kalian bisa klik kanan dan kalian pilih 7-Zip untuk men-extract nya atau aplikasi yang lain dan kalian pilih Extract To selanjutnya kalian pergi ke folder nya dan kalian pilih Display Driver Uninstaller kalian pilih Yes sekarang disini terdapat pemberitahuan yang pertama tergantung dari masalah dan pengaturan kalian DDU bisa menolong atau membuat masalah kalian menjadi buruk kedua kalian harus melakukan backup yang ketiga kalian harus membaca lisensi dan membaca yang lainnya yang keempat DDU tidak bertanggung jawab atas kehilangan data dan yang kelima DDU akan menolong kalian jika terdapat masalah sekarang kalian pilih OK ada pengaturan ini jika kalian ingin melakukan uninstall driver VGA atau GPU dengan menggunakan DDU kalian biarkan saja karena ini adalah pengaturan yang diberikan oleh DDU kita close sekarang disini karena kita tidak menggunakan mode Save kita sekarang dianjurkan untuk melakukan Restart ke mode Save pilih OK jadi jika kalian ingin menggunakan DDU kalian harus pergi ke mode Save atau Save Mode tentu saja kalian bisa langsung menggunakan DDU tetapi kita akan pergi ke mode Save tentunya jika ada pengaturan yang ingin kalian rubah lagi kalian bisa pilih Option kita close jika kalian ingin menggunakan DDU tanpa perlu masuk ke Save Mode kalian bisa memilih Select Device Type kalian pilih ingin melakukan uninstall audio atau GPU secara otomatis DDU akan mendeteksi apa kartu grafis yang kalian gunakan apa GPU yang kalian gunakan apakah Nvidia atau AMD atau Intel selanjutnya kalian tinggal memilih Clean and Restart jadi ketika driver di-uninstall komputer kalian akan langsung melakukan Restart pilihan kedua driver akan dihapus atau di-uninstall tetapi komputer tidak akan di-restart bisa saja layar monitor kalian gelap dan yang ketiga driver GPU akan dihapus dan komputer akan melakukan shutdown kalian bisa memilih ini jika kalian ingin mengganti kartu grafis dengan yang lain sekarang kita akan pergi ke mode Save kita pause untuk masuk ke Save Mode kalian bisa pergi ke Start menu Restart Power kalian pilih sekarang kursor kalian pada Restart kalian tekan tombol Shift dan klik kiri ini tentu saja kita matikan rekamannya sekarang kita akan masuk ke advanced option dengan menekan tombol Shift plus klik kiri pada Restart pilih Troubleshoot pilih Troubleshoot dan pilih Advanced Option jika sudah masuk ke advanced option kalian bisa pilih Start Up Setting selanjutnya pada Start Up Setting kalian akan menemukan Enable Save Mode pilih Restart pilih Restart selanjutnya kalian tinggal menekan tombol 4 pada keyboard untuk masuk ke Save Mode sekarang kita sudah masuk ke Save Mode pergi ke tempat penyimpanan aplikasi DDU yang sebelumnya disimpan kembali pilih Display Driver Uninstaller selanjutnya jika aplikasi DDU sudah muncul pilih Select Device Type GPU dan pilih Clean & Restart tunggu sampai proses Uninstall selesai dan komputer kalian akan secara otomatis merestart merestart sekarang kita sudah kembali ke Windows Normal bukan Safe Mode jika kalian pergi ke DDU sekarang pada DDU kalian sudah menggunakan Microsoft Basic Display Adapter yaitu driver display bawaan Windows ini adalah cara uninstall driver VGA atau GPU dengan DDU ingat gunakan DDU jika hanya terdapat masalah selebihnya update atau lakukan uninstall driver tanpa DDU dan jangan lupa matikan koneksi internet kalian karena Windows akan secara otomatis mendownload driver untuk VGA kalian dengan versi yang sangat lama sekali kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih